Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Loki Sanggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang sudah men-support channel ini Terus support agar ke depannya channel Loki Sanggolangit semakin berkembang Bisa memberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat Kali ini Loki Sanggolangit akan membahas tentang Weton pasaran hari lahir Tibo Sri Atau yang memiliki berkah rezeki yang bagus, yang lancar Sri itu adalah mewujudkan rezeki Ya ini weton-weton tersebut adalah Senin Pon Terus Selasa Kliwon Terus juga Rabu Pahing Rabu Wage Kamis Kliwon Jumat Lagi Sabtu Pon Itu adalah weton pasaran hari lahir yang Tibo Sri Nah ini memiliki sifat yang memang pengasih Terus juga ada pengasihannya Maksudnya orang mudah untuk menyukai Orang mudah untuk membantu Dia dikasihi Ya gampang untuk orang itu seneng Gampang membuat orang itu menaruh rasa simpatinya Ya memiliki sifat yang asih ya Disukai banyak orang Ya jadi orang itu mudah untuk menyukai teman-teman yang Tibo Sri ini Menjadi pusat perhatian Nah gampang untuk Orang-orang itu melihatnya Meliriknya Ya biasanya Tipikal teman-teman ya Weton pasaran hari lahir yang ini Itu orangnya itu good looking Enak dilihat Enak dipandang Orangnya pintar ngomong Ya Terus juga omongannya ini didengar Sama orang lain Ya ini Tibo Sri ini Orangnya itu banyak bertemu dengan orang-orang Ya Banyak bertemu dengan orang banyak Terus juga Pertemanannya banyak Nah ini Untuk mencapai Rezeki yang banyak Yang berlimpah Nah teman-teman yang Tibo Sri ini Harus memperbanyak koneksi Ya Koneksinya diperbanyak Ya terus juga pertemanannya diperluas lagi Terus juga harus bisa bertanggung jawab Harus kuat Dalam prinsip Dalam Apa namanya Keyakinan Pendirian yang teguh Agar tidak mudah tergoyakan Nah ini Apa namanya Sifat-sifat jeleknya Biasanya mudah pelimplan Dalam pengambilan keputusan Ragu-ragu Tidak punya pendirian yang kuat Nah itu maka pendiriannya harus kuat Tidak mudah tergoyahkan Jangan mudah pelimplan Jangan mudah ragu-ragu Ya Karakternya harus kuat Karakternya harus Gak mudah Ditiru sama orang lain Terus juga Jangan sampai berhianat Karena sekali berhianat Tidak nerusin apa yang menjadi amanahnya Akan tidak dipercaya orang lagi Maka nanti jalan rezekinya akan seret Maka perbanyak koneksinya Tapi koneksinya yang saling support Nah ini harus hati-hati juga Teman-teman yang tibu seri ini Kebanyakan ini mudah untuk ditipu Ya jangan sampai nanti Karena rasa empatinya yang tinggi Teman-teman yang tipe kalau tibu seri ini Orangnya baik hati Jadi gampang menolong orang Gampang iba Nah ini rasa ibanya Rasa kebaikannya ini Suka dimanfaatkan Sama orang-orang sekitar Sama teman-temannya Bahkan sama saudara Sama keluarganya Nah ini harus hati-hati memang Jadi harus tegas Gak boleh ragu-ragu Ya ketika hati sudah bisa membedakan Yang mana yang harus ditolong Sama yang tidak Nah maka ikuti kata hati tersebut Jangan sampai kalah dengan rasa ibanya Karena mudah ditipu nih Mudah ditipu Mudah dimanfaatkan Jangan sampai nanti Ketika pengambilan keputusan Salah gitu ya Maka harus lebih hati-hati Parangi dengan istiharum Parangi dengan sholat hajat Agar keputusan yang diambil Itu tidak menimbulkan Kerugian bagi teman-teman semua Nah ini juga Ujiannya dari lawan jenis ya Jadi karena mudah disukai Sama lawan jenis Mudah menarik perhatian Maka ujiannya ini dari lawan jenis Nah Jadi harus bisa Gak boleh genit-genit Harus bisa memberikan Kepercayaan terhadap pasangan Di sebelahnya Dan pasangan yang mendampingi Teman-teman yang tibo seri ini Gak boleh yang tipikal cemburuan Karena nanti akan mengganggu Kehidupan Pertemanan Bahkan sampai jalan rezekinya Karena teman-teman yang tibo seri ini Itu berkah rezekinya banyak Dari pertemanan Dari koneksi yang sudah dibangun Dan dari sana ada Berkah rezeki dari lawan jenis Jadi kalau pasangannya ini cemburuan Akan merusak Jalan rezeki yang akan mengalir terus Yaitu ya Jangan sampai Kebaikannya ini Dimanfaatkan sama teman-temannya Lebih baik dihindari tuh Teman-teman yang menjadi benalu Di kehidupan teman-teman semua Jadi fokus sama yang Saling support Yang saling bantu Ini juga beberapa Kejadian Teman-teman yang tibo seri ini Di umur-umur tertentu Karena perbuatan baiknya Maka leluhur ini memberikan Berkah rezeki Memberikan berkah keilmuan Memberikan berkah ilmu spiritual Karena memang kebaikannya Karena tingkah lakunya Kejadian yang berlaku di hidupnya Entah dia membantu teman Entah dia membantu keluarga Membantu orang lain Yang sedang mengalami kesusahan Maka kodam leluhur ini Mendampingi perjalanan hidupnya Di umur-umur tertentu Ya ada berkah ilmu Ada berkah rezeki Berkah spiritual yang turun Di umur-umur tertentu Ya biasanya umur ganjil Intinya tadi seperti itu ya Orangnya ini Bersifat Asih Ya jadi dia itu Sifat menolong Tolong-menolongnya itu tinggi Terus juga mudah dibantu Mudah disukai oleh atasan Ya disukai banyak orang Menjadi pusat perhatian Jadi bisa Bisa jadi artis Ada bakat jadi artis Good looking Orangnya ya Enak dilihat Enak dipandang Terus juga pintar ngomong Omongannya didengar sama orang Ya Akan tetapi Agar jalan rezekinya lancar terus Maka harus terus bertemu banyak orang Memperbanyak koneksinya Dijaga koneksi yang Memang dari sana ada berkah rezeki yang turun Dijaga pertemanannya Diperbanyak lagi Yang dari sana berkah rezekinya turun Dan harus bisa bertanggung jawab Dan bisa dipercaya Ya ujiannya seperti itu Jadi harus tanggung jawab Bisa dipercaya Terus juga harus punya pendirian yang teguh Karakter yang kuat Yang gak boleh pelimplan Pelimplan itu kan ragu-ragu Ya bingung Memilih Tadinya mau jalan A Malah tiba-tiba ganti jalan B Nah dalam kebimbangan itu Keragu-raguan itu Parangi dengan istihar Parangi dengan sholat hajib Tidak salah Tidak salah ketika nanya sama orang yang lebih tua Mungkin yang lebih dewasa Yang lebih lama terjun ke dunia yang sedang teman-teman tekuni Bertanya Sama yang sudah senior Tanya sama keluarga Sanya sama saudara Sama pasangan di sebelahnya Agar dalam pengambilan keputusan tidak salah Tidak mengalami kerugian yang besar Terus juga dalam pengeluaran ya Teman-teman yang tiba seri ini Jangan sampai lapar mata Jadi hal-hal yang tidak perlu dibeli Jangan dibeli Ya Skala prioritasnya ditentukan Mana yang memang harus dibeli Sebagai kebutuhan wajib Kebutuhan pokok Yang hanya berdasarkan nafsu saja Jangan dibeli Jadi tidak boleh lapar mata Terus juga tidak boleh mudah Terbawa dengan keindahan duniawi Ya Hal-hal yang berbau material Berbau keindahan duniawi Dihindari Jadi bisa nyimpen Gitu Prioritasnya dulu yang didahulukan Yang memang harus bisa dibelanjakan Yang memang ada haknya disana Nah kalau hanya untuk kebutuhan Mengutamakan ego Ya Keinginan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Apa gaya hidup Jangan Jadi Hiduplah berdasarkan kebutuhan hidup Jangan berdasarkan gaya hidup Karena nanti Pengeluarannya tidak akan bijaksana Ya Itu memang ujiannya seperti itu Ya ada plusnya Ada minusnya Ya tadi salah satunya ya Woton-woton yang Tibo Sri Ya Senin Pon Terus tadi apa Selasa Kliwon Terus Rabu Pahing Rabu Wage Kamis Kliwon Terus Jumat Legi Sama Sabtu Pon Ya itu teman-teman yang memang Tibo Sri Yang rezekinya kalau misalkan bijaksana Akan mengalir terus Asal bisa menjaga pertemanan Silaturahminya Koneksinya Dijaga Ya teman-teman yang Tibo Sri Boleh ya Sharing Pengalaman Perjalanan Di kolom komentar Mungkin cukup sekian Konten tentang Teman-teman yang lahir pada Tibo Sri Yang memang sebenarnya Ketika bisa Mengatur Keuangannya dengan benar Dijaga koneksinya Itu rezekinya akan ngalir terus Ya Boleh sharing cerita ya Di kolom komentar ya Mengenai perjalanan kehidupannya Perjalanan spiritualnya Mungkin ya Kesongguh langit Mohon maaf Wabila ada kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Pamit undur diri Wabila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasihies